Halo semuanya, selamat datang di channel ini dengan gue, Admin Siap Ngegem Game simulator memang bisa banget dijadiin sebagai pelarian di kalah bosen Apalagi game simulator sendiri itu ada berbagai macam jenis Ada yang mengangkat tema simulasi menjadi hewan, simulasi pekerjaan, atau bahkan simulasi ala game sandbox Nah, kalau udah penasaran, sebelum kita ke gamenya Buat kalian yang belum mampir dan belum subscribe, gue salanin subscribe dulu Biar kalian gak ketinggalan sama update game lainnya yang bakal gue bahas Dan inilah dia daftar 10 game simulator Android offline terbaik, versi Siap Ngegem Police Officer Simulator Untuk game simulasi pertama, kali ini gue akan merekomendasikan game simulasi menjadi seorang polisi Dan tentu, polisi yang dimaksud bukanlah polisi lokal seperti di Indonesia Melainkan polisi luar negeri dengan tugas yang bakal berbeda sama polisi di Indonesia Namun, itu bukan berarti game ini gak bisa jadi bahan referensi Karena masih ada kok beberapa tugas dalam game yang masih sama dengan tugas kepolisian di Indonesia Kayak contohnya, mengawali mobil presiden hingga selamat sampai tujuan Nah, tapi misi-misi yang disediakan itu sebenarnya ada beragam Apalagi kan Bakal diambil Ship Simulator Ini adalah game simulasi kapal kargo yang menurut gue punya gameplay paling kompleks Karena semua hal detail dari industri kapal kargo itu ada di dalam game ini Jadi ya, gameplaynya gak cuma sebatas buat mengirim berbagai kontainer aja Karena sebelum berangkat pun, kalian dituntut untuk harus memperhatikan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Mulai dari memperhatikan kerusakan dari kapal kargo Memilih rute jalur yang paling aman Serta memilih muatan mana yang akan kalian bawa Karena game ini juga punya sistem HP Untuk bisa melihat seberapa besar kerusakan dari muatan pada saat kalian kirim PC Creator Pro Buat kalian yang pengen banget belajar merakit PC tanpa takut rusak Maka mungkin game inilah yang bisa jadi solusinya Karena ada di game ini, kalian bisa belajar tentang hardware apa saja yang diperlukan buat merakit PC tanpa perlu takut rusak Di dalam game ini, nantinya kalian juga bakal dituntun buat cara merakit PC yang benar Sesuai dengan requestan dari para pelanggan Namun sebenarnya game ini tuh gak cuman mengharuskan kalian buat merakit PC aja Karena ada beberapa pelanggan yang mampir cuman buat menginstal ulang OS dan membersihkan file sampah dari PC mereka Jadi ya, selain merakit PC, sebenarnya masih banyak hal lain juga yang bisa kalian lakuin di dalam game yang satu ini Ellipse Rocket Simulator Menerbangkan roket keluar angkasa pasti bakal berbeda dengan menerbangkan pesawat atau bahkan helikopter di udara Menerbangkan roket tentu harus memperhitungkan hal-hal rumit dan memperhitungkan kemungkinan risiko yang bakal terjadi Namun itulah yang bakal kalian lakuin saat bermain game ini Mungkin buat di awal game kalian bakal agak bingung sama gameplaynya Tapi kalau udah terbiasa, maka game ini lumayan seru buat memenuhi rasa penasaran kalian Terutama buat kalian yang memang suka dengan hal-hal berbau antariksa Apalagi di dalam gamenya juga, pemain bakal diberikan kebebasan untuk bisa merancang bentuk roketnya sendiri Border Officer Sebenarnya ada banyak pekerjaan unik yang bisa banget dijadiin sebagai bahan buat konten game Dan salah satunya adalah menjadi seorang petugas imigrasi Mungkin bakal masih asing banget buat dijadiin game, tapi karena itu justru pemain juga bisa merasakan pengalaman baru dari gamenya sendiri Sedangkan untuk gameplay, jujur aja game ini menurut gue lumayan seru ya Karena tugas kalian disini tuh lumayan simple Kalian hanya perlu buat mengecek surat-surat dari para imigran yang ingin berkunjung Jadi kalau sekiranya surat-surat tersebut terasa janggal, kalian bisa aja menolak permintaan mereka buat berkunjung Tapi kalau semua surat-surat yang disediakan memanglah lengkap dan sesuai sama isi data Maka kalian harus menerima permintaan berkunjung dari mereka Menjadi seorang pengusaha sukses, tujuan itulah yang bakal kalian capai saat memainkan game ini Buat gameplaynya sendiri, itu gak cuma sebatas jual-beli di toko aja Karena sistem dalam game ini jauh lebih kompleks dari yang kalian kira Karena kalian gak hanya memperhatikan barang-barang di toko aja Tapi karakter kalian pun juga harus diperhatikan Bahkan mobil yang kalian gunakan untuk melantar barang, itu juga harus sering-sering dicek Sebelum nantinya mobil kalian rusak saat di perjalanan Ya singkatnya, tingkat realistis dari game ini tuh hampir mendekati dunia nyata Karena memang berbagai aspek game yang udah gue sebut tadi Itu beneran bisa terjadi pada pengusaha jual-beli di dunia nyata Fireworks Play Batas antara game simulasi dengan game sandbox itu tipis banget Karena kedua genre tersebut kadang ada di dalam satu game Kayak contohnya di dalam game ini yang udah menyediakan banyak mode game seru yang nantinya bisa kalian coba mainkan Seperti mode game yang memungkinkan kalian buat sekedar melihat kembang api biasa Atau ada juga mode game brutal yang memungkinkan kalian buat menghancurkan satu kota Dengan berbagai macam alat pelendak Jadi menurut gue game ini bisa banget dijadiin bahan pelampiasan di kalah gabut Karena kalian bisa bereksperimen di dalam gamenya sendiri Tapi pastiin juga kalau hape yang kalian pake itu lumayan kuat Karena kadang tipikal game kayak gini yang gampang banget ngebuat sistem game jadi crash Farmer Simulator 23 Ada banyak seri game Farmer Simulator Karena memang gamenya sendiri yang update per tahun dengan cara merilis game baru sesuai tahun rilis Tapi ya tetep aja semua seri tersebut punya aspek game yang sama Karena masih dalam satu pihak developer Yang ngebedain jelas update terbaru yang cuma bisa kita nikmati di seri game terbarunya Udah kayak game FIFA yang memang konsepnya update per tahun gitu Nah beralih ke gameplay Sesuai judul dari gamenya disini kalian itu bakalan berperan sebagai seorang petani yang mengurusi berbagai macam urusan pertanian Kayak membajak ladang tanah Memanen gandum dengan alat berat Dan memindahkannya ke gudang makanan yang udah tersedia Graduate Island Life Kalau kalian suka dengan gameplay game simulasi kehidupan bergaya The Sims Maka game inilah yang bakal gue rekomendasikan Karena konsep gamenya tuh memang mirip Cuman mungkin beda di tampilan gamenya aja yang menurut gue jauh lebih simple Dengan tampilan game 2 dimensi serta kontrol dalam game yang juga terbatas Tapi walaupun terbatas gameplay dari game ini sama sekali gak ngebosenin Hal ini dikarenakan terdapat banyaknya fitur dalam game yang bisa kalian coba lakuin Tapi ya tetap aja akan ada berbagai tugas penting yang harus kalian selesaikan juga Namun pada dasarnya aspek-aspek game yang kayak gini Itu bisa kita temuin di game simulasi kehidupan manapun American Marksman Ini adalah game dengan tema perburuan hewan liar Dimana kalian bisa dengan bebas buat berburu di berbagai map yang udah disediakan dari gamenya Di setiap mapnya juga udah terdapat jenis hewannya masing-masing Dan tentu setiap hewan yang kalian ambil bakal punya harga yang berbeda Nah uang yang bisa kalian dapatkan dari hasil berburu tadi Itu bisa kalian pakai buat membeli berbagai keperluan Kayak membeli peluru, membeli senjata baru, atau bahkan mengupgrade item-itemnya kalian Dan serunya lagi, game ini gak cuman menyediakan satu mode game aja Disini kalian bisa main di berbagai mode, tapi dengan batas waktu tertentu Contohnya disini kalian bisa main di mode hellhunt Yang memungkinkan kalian untuk berburu memakai helikopter Dan itulah dia daftar 10 game simulator Android offline terbaik yang udah gue bahas Kalau pengen request kalian tinggal komen di video ini Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan pembahasannya Video ini bakal gue tutup dan makasih buat kalian semua yang udah nonton Sub indo by broth3rmax